MENDIGITALISASIKAN UMKM Ekonominya 60% lebih Nah isunya baru di akhir tahun 2019 pada saat awal pandemi di awal tahun 2020 baru ada 8% atau 11% saja UMKM yang onboarding di platform digital Jadi 98 juta artinya masih banyak sisanya itu kan berarti offline yang memang betul-betul konvensional gitu jadi interaksi langsung Pandemi sekarang ini mengajarkan kita memang untuk membatasi kontak langsung sehingga memang tidak ada pilihan lain kecuali hijrah ke platform online atau digital Nah ini yang kita dorong tentunya juga pasar-pasar modern ya dalam hal ini marketplace e-commerce dan sebagainya kan borderless juga Bisa menghubungkan Indonesia 17 ribu pulau isunya itu logistik isunya itu adalah akses interaksi komunikasi tapi di digital ini bisa jauh lebih terhubung dan tentunya lebih mudah Jadi sebetulnya itu yang memang menjadi concern pemerintah kenapa kita menargetkan sampai dengan 2024 itu sampai dengan ada 30 juta UMKM yang sudah bisa onboard di digital Berarti Kang Vicky berarti di era pandemi ini UMKM dipaksa masuk ke digital dong ya Iya iya Mas Bin jadi hari ini catatan selama pandemi kita dorong salah satunya dengan gerakan bangga buatan Indonesia ya disupport oleh kita semua lah Sudah ada 4 juta setengah UMKM yang baru masuk ke platform digital Mas Bin jadi ada sekarang itu total 12 juta setengahan UMKM Kita optimis tahun 2024 kita bisa mencapai 30 juta dengan kualitas yang baik Wow jumlahnya 64 targetnya 30 lumayan lah ya setidaknya setengahnya sudah bisa berpindah Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton